Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, menilai pertandingan melawan Persija Jakarta akan kurang ideal bagi timnya. Kedua tim akan bertarung pada Laga Pekan ke-7 Liga 1 2024-2025 di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 29 September. Sebelumnya, PSM baru saja berlaga di ASEAN Cup Championship 2024-2025. Masalah yang mereka hadapi adalah banyaknya pemain cedera yang membuat Juku Eja mengandalkan pemain akademi. Kondisi ini akan berlanjut saat mereka melawan Persija nanti. Bernardo Tavares menjelaskan, mereka kemungkinan akan kembali melakukan rotasi. Jadi, PSM tidak bisa tampil dengan kekuatan terbaik saat menghadapi Persija. Saat ini saya tidak bisa mengatakan, mereka akan mendapatkan ujian. Tetapi akan sangat sulit bagi seorang pemain cadangan untuk bermain atau membantu kami, kata Bernardo Tavares. Pelatih berpaspor Portugal tersebut juga menambahkan bahwa mereka bahkan harus memasang pemain akademi karena krisis yang terjadi. Tentunya, hal tersebut semakin berat karena Juku Eja dalam misi untuk konsisten tetap bersaing di papan atas klasemen. Jadi inilah mengapa lini kedua kami dari akademi. Beberapa dari mereka bermain di satu posisi dan kami mencoba untuk bekerja di posisi lain. Ini adalah kenyataan kami di musim ini dan saya pikir kami memulai dengan sangat baik musim ini di Liga 1, ungkapnya. Tavares meminta supporter untuk bisa mempertimbangkan ekspektasi dengan tim ini. Termasuk tidak memberikan kritik berlebihan kepada pemain muda PSM. Mereka masih membutuhkan waktu untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Menit bermain sangat krusial agar pemain-pemain ini bisa mendapatkan pengalaman. Saya rasa supporter sebaiknya jangan menuntut terlalu banyak terhadap pemain-pemain muda ini, karena mereka tidak mempunyai pengalaman, dan mayoritas daripada mereka yang masih muda membutuhkan freedom atau kebebasan dalam membuat kesalahan sebanyak mungkin dan di mana kita bisa lakukan ini sekarang pampungnya adalah Liga dan kompetisi internasional seperti ini. Jadi tolong dimengerti bahwa pemain-pemain muda ini butuh waktu, tutupnya. Terima kasih telah menonton!